Intro Kemarin bermasalah dan sekarang menemani lagi Mbak Kalina Mungkin bagaimana? Ada sesuatu yang beda kah? Yang beda sih karena kemarin saya satu kali saya nggak hadir di persidangan Itu tetap aja saya juga lihat kan tau juga dewasnya bangkang dan ya Ada rasa apa ya, pengen hadir di sini tapi kayaknya gimana gitu Karena memang pasti kita belum selesai Sekarang langsung menyesal saya Mungkin saya tetap menyesal ketapun Jadi saya jawab, saya selalu balik ya apapun itu saya jawab Artinya sekarang sudah balik ke rumah? Sudah balik ke rumah apapun itu ya? Dimana mas? Sudah pulang ke rumah? Ya saya udah datang, udah menyelesaikan Bahkan sama Ustaz Jaki juga Kita ada pendengar untuk Tabayun, ada Ibu Mertua saya disana Ada CC Limit juga kata kita Jadi semuanya udah selesailah mengerucut untuk sama-sama introvesi diri Sama-sama polis diri, kita membuat kesepakatan Cuma beberapa hari ini memang Kalina diminta sama Ibu untuk lebih merawat ibunya Kalau pulang mah sebenarnya itu bukan rumah aku, rumah kita kan kita rumah tangga Jadi tidak ada rumah aku, rumah dia, rumah kita gitu Dia mau pulang kapanpun silahkan Tapi kan dia masih memilih untuk merawat ibunya Karena kan kondisinya insya Allah dalam waktu dekat ini Mau ada tindakan sekitar tanggal 22 gitu Jadi memang dia butuhnya lah pengawasan yang lebih baik gitu Kalau kemarin kan ya wajarlah namanya dia rumah tangga Kadang-kadang ada selisih paham gitu Apalagi kita yang baru, orang yang 24 aja pasti ada selectnya kan Cuma kalau misalnya kayak kemarin Jadi suatu pembelajaran lah buat kita berdua Walaupun banyak orang yang bilang kan kalian berkali-kali menikah Nah mau berkali-kali menikah pun pasti ada aja lah Ya namanya ributnya atau apanya Cuma memang disini saya apa ya, saya tegaskan lagi Seorang Sikit Pastio Dia tetap memberikan tanggung jawab Khususnya untuk Ibu saya ya Jadi waktu itu Mama saya juga ngesel meng Mungkin Biki ngasih Mama untuk kebutuhan Mama Kerjakan Mama tuh harus kayak Pengobatan Pengobatan gitu Itu dikasih tau juga Walaupun aku gak langsung ngomong sama beliau Aku juga sama Mama Jadi tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai menantu Alhamdulillah memang masih dilaksanakan Diberikan kepada kami juga Karena itu tidak dihilangkan Walaupun cuma ya saat itu emosinya, egonya masih tinggi ya Jadi ya kalau sekarang kan setelah semua ego kita turunkan Banyak juga ada beberapa pihak yang misalnya orang lain Orang lain ya udah kita ke saudara yang membantu kita untuk menengahkan masalah ini Dan insya Allah ke depannya bisa lebih baik lagi Kalau ada masalah kita gak lagi pakai Emosi tinggi Kalau kayak Mas bilang saya keluar dari rumah Atau Mas begini mau pulang di rumah Atau kayak gitu udah Jadi semakin-makin belajar gak sih Untuk hubungan Pasti, pasti belajar banget Sebenernya sih ada negatif positifnya sih dengan masalah seperti ini Positifnya akhirnya kita selalu tahu sama lain Bahwa kita saling menghubungkan aja Ya, oke Sampai jumpa